Titus Dari Paulus, hamba Allah, dan Rasul Yesus Kristus untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta. Dan yang pada waktu yang dikehendakinya telah menyatakan firmannya dalam pemberitaan Injil yang telah dipercayakan kepadaku sesuai dengan perintah Allah, Juru Selamat kita. Kepada Titus, anakku yang sah menurut iman kita bersama, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapak dan Kristus Yesus Juru Selamat kita, menyertai engkau. Aku telah meninggalkan engkau di kereta dengan maksud ini supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur dan supaya engkau menetapkan penetua-penetua di setiap kota seperti yang telah kupesankan kepadamu, yakni orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri yang anak-anaknya hidup beriman dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonok atau hidup tidak tertib. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Karena sudah banyak orang hidup tidak tertib, terutama di antara mereka yang berpegang pada hukum sunat, dengan omongan yang sia-sia mereka menyesatkan pikiran. Orang-orang semacam itu harus ditutup mulutnya, karena mereka mengacau banyak keluarga dengan mengajarkan yang tidak-tidak untuk mendapat untung yang memalukan. Seorang dari kalangan mereka, Nabi mereka sendiri, pernah berkata, dasar orang kereta pembohong, binatang buas, pelahap yang malas. Kesaksian itu benar, karena itu tegurlah mereka dengan tegas supaya mereka menjadi sehat dalam iman dan tidak lagi mengindahkan dongeng-dongeng Yahudi dan hukum-hukum manusia yang berpaling dari kebenaran. Bagi orang suci semuanya suci, tetapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman, suatu pun tidak ada yang suci, karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka, mereka menyangkal dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Tetapi engkau, beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua. Hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakep mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda, mengasihi suami, dan anak-anaknya. Hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Demikian juga orang-orang muda. Nasihatilah mereka, supaya mereka menguasai diri dalam segala hal, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan, dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur, dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat, dan tidak bercelah dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu, karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. hamba-hamba, hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal, dan berkenan kepada mereka. Jangan membantah, jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah, juru selamat kita. Karena kasih karunia Allah, yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita, supaya kita meninggalkan kefasikan, dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia, dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar, dan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita, untuk membebaskan kita dari segala kejahatan, dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat, kepunyaannya sendiri, yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, Nasihatilah dan yakinkanlah orang, dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Ingatkanlah mereka, supaya mereka tunduk pada pemerintah, dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Janganlah mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar, hendaklah mereka selalu ramah, dan bersikap lemah-lembut terhadap semua orang. Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita, dan kasihnya kepada manusia, pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmatnya oleh permandian kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh roh kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita, oleh Yesus Kristus, juru selamat kita, supaya kita, sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunianya, berhak menerima hidup yang kekal, sesuai dengan pengharapan kita. Perkataan ini benar, dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah, sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik, itulah yang baik, dan berguna bagi manusia. Tetapi hindarilah persoalan yang dicari-cari, dan yang bodoh, persoalan silsila, percekcokan, dan pertengkaran mengenai hukum Taurat, karena semua itu tidak berguna, dan sia-sia belaka. Seorang bidat, yang sudah satu dua kali kunasih hati, hendaklah engkau jauhi. Engkau tahu, bahwa orang yang semacam itu benar-benar sesat, dan dengan dosanya menghukum dirinya sendiri. Segera sesudah ku kirim artemas atau tikikus kepadamu, berusahalah datang kepadaku di Nikopolis, karena sudah ku putuskan untuk tinggal di tempat itu selama musim dingin ini. Tolonglah sebaik-baiknya Zenas Ali Taurat itu, dan Apolos, dalam perjalanan mereka, agar mereka jangan kekurangan sesuatu apa. Dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik, untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok, supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Salam dari semua orang yang bersama aku di sini, dan sampaikanlah salamku kepada mereka yang mengasihi kami di dalam iman. Kasih karunia menyertai kamu sekalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!